Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact Tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita bakal mainin salah satu game MMORPG Mobile Yang baru aja rilis sekitaran 3 atau enggak 4 hari yang lalu Pada saat video ini di upload Yaitu Chrono Travelers Dimana sebenernya ini game itu harusnya Sebelumnya ya, sebelumnya ini game harusnya udah rilis Aku tau nama gamenya itu sebelumnya itu Astral Guardian Dimana mereka merilis lagi dengan nama baru Chrono Travelers Dan juga disini untuk server-servernya ini tipikal MMORPG Mobile Yang servernya beranak banget gitu Yang cepet banget untuk, aduh, untuk kayak pengeluarin servernya Dan juga untuk kelas-kelasnya ini Dia mulai berserker, ada launcher, ada cannoner Dan aku inget banget dulu aku main kelasnya itu kelas cannoner ini Makanya aku, apa namanya, aku langsung ngeh Wah ini enggak game Astral Guardian Dan ini game harusnya itu udah rilis sekitaran 3 atau enggak 4 tahun 2 atau enggak 3 tahun yang lalu udah kalau nggak salah Dan ini untuk kostum-kostumnya, emang ini game Kostumnya keren-keren sih, aku akui Biasanya game-game begini nih, game-game yang tipikal Sebenernya tuh kayak booming-nya tuh di tahun 2013-an Untuk tipe-tipe MMORPG-nya ya Disini udah berserker Aku nyoba berserker dah Nah ini mah, harusnya tuh jadi kayak tipikal game MMORPG auto Gitu tuh, harusnya ya Kalau, apa namanya, yang mana battle-nya tuh ada kayak CPBP-nya gitu Aku salah satu pencinta game auto juga, saran Tapi kalau game auto-nya terlalu kayak gini nih Sebenernya aku rada kurang suka gitu ya Disini ada auto quest atau manual quest Kita pilih auto quest aja Dan disini untuk settingan, mana settingan? Ini settingan nih, oh settingan Dan disini untuk FPS kita pilih hike Lalu image quality hike Semuanya udah, udah ya harusnya kan Udah itu doang kan, terus settingan hike-hikenya gitu Ini, nah ya, udah lebih smooth dikit ya Lalu kita ke depan, ditambil weapon harusnya Game-game ini kayak tipikal game yang dulu Seharusnya tuh kayak lumayan gede banget Rilisnya, kalau di tahun 2013-an harusnya di MMORPG Sebenernya kalau lagi gabut sih main ini sih, oke-oke aja Maksudnya tuh game-game MMORPG kayak gini nih, kode Redem-nya banyak banget Biasanya kayak gitu Rampage lagi Skip aja ya Ngomong sama dia Apa ini? Sweet dating an loh Level up and make friends Busee Hedda So, kita bisa menemukan belahan hati kita di ini game Duh, 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 duh Jadi, ya kita bisa nemuin, kok bisa couple Itu artinya kita temukan Hody Mungkin dia lepas dari ini game, ternyata bisa couple Gitu Aduh, cocok Gitu 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 Lagi bisa couple Gitu Oke, oke, oke Menarik Gitu Level skill baru satu lagi Ntar level 27 sama 38 Untuk kebuka ala skill-nya Gitu Untuk formulanya ya Iya, untuk formulanya Untuk formulanya itu MMO-nya itu MMO-nya itu MMO-nya itu MMO-RPG lawas Tipikal ya Apalagi untuk MMO-RPG mobile ya Soalnya kan, kalau untuk Sebenarnya formula-formula game MMO-RPG tahun 2023-2024 itu Rata-rata sudah pakai Air Engine 5 Dan biasanya itu kayak Misalkan Contohnya ya Game-game MMO itu Kayak Aduh, apa namanya itu Aduh, aku lupa lagi Ehh NICRO Ya, kayak NICRO Atau enggak Kalau enggak Kalau enggak NICRO ini Itu Aduh, satu MMO-nya yang Belum terhasil globalnya juga Lupa namanya aku Oh, Odin Valhalla Racing Tipikal game MMO-RPG yang bagus itu Kayak gitu Metanya ya Sebenarnya enggak Sebenarnya game-game kayak gini Ini udah enggak meta lagi Ini meta game-game tahun 2013-an Kayaknya ada MMO kayak gini nih Kayak dulu tuh kayak main Apa ya Aduh, aku lupa lagi Laplace ya Laplace M Lalu Apa lagi ya Pokoknya kayak game-game Kayak Laplace M gitu kan Harusnya itu Ini tipikal nih Tapi kalau mau dibangin Dengin kayak game-game kayak Laplace Dan ini game mah Aku lebih memilih Laplace sih Dan harus dulu Ini salah satu Orang yang lumayan lama main ini Astraguardian ya Dulu Pada saat Astraguardian Dikertakan apa? Gabut Karena emang lagi gak ada MMO kan Ini apa nih MMO ya Oh ya udahlah coba gitu ya Jadi emang karena gabut aja gitu Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Yang biasanya game-game kayak gini nih Kayak ada dungeon-dungeon hariannya Gitu Di boss ya Sudah kan? Oh iya udah meninggal dong Tepat kali Nah di level 35 kita dapat titel Titelnya dipakai Dipakai Online reward juga ada Udah Sini Sampai grade 2 Jadi CP udah sampai 15.000 Ya emang kalo kita Apa Ngehajar first stop up dan lain-lain Ya itu lebih cepet aja sih Nah naiknya Naiknya CP ya Karena emang kan dapet hitam-hitam Dari first stop up itu kayak gitu kan Sebenernya game-game-game kayak gini Tipe milking-nya ya Tipe Mereka ngejualnya ya udah Dari first stop up-nya itu biasanya sih Jadi ada bundle first stop up yang murah gitu harganya Nah gitu aja yang dijual Kalo 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 MMO yang Wah udah kelar 15 biji Tipe juga Yang itu aja sih Yang Standar banget lah Ini titelnya kayak gini Nih Nih Giat banget aku kayak gini Giam-giamnya Untuk top up yang gak disini ada Udah Udah Gila mungkin Itu aja Review-nya ya gak Seenggaknya ini emang Kayak game Bisa dibilang kayak MMO MMO lawas MMO lawas Yang rilis lagi Dengan nama baru aja sih Dulu tuh namanya itu Astragardian Ingat banget aku Dulu tuh namanya Astragardian Abis itu kayak Liris lagi Namanya diganti kayak Chrono Travels Chrono Travels gitu Jadi Ya emang aku kegit banget Karena aku dulu main Astragardian tuh pake Klas yang lowly tadi Yang bawah Canon ya dulu Dan ini game Oh enggak Datanya tuh 800 Ternyata Yang B Dan nilai plus di ini game Ya kayak gini Ada kayak mode Dead nya kan Jadi kita bisa dapetin couple Dari sini Lumayan Sapa tau kalian bisa menemukan Belahan jiwa raga kalian Dari ini game kan Sebenernya kalo kalian lagi gabut sih Wart-wartin aja sih Dicoba Sebenernya gitu ya Dan emang ini Tipikal game MMORPG Santai aja Gila guys Mungkin aku Sekian ya untuk hari ini Thank you Sekian reviewnya Mau main juga Mau go Tinggal langsung ke webnya Nanti download Aku sekian untuk hari ini Makasih banyak udah nonton Tengok-tengok lagi ntar di next video And Bye-bye Sampai jumpa